Intro Yo guys, balik lagi bersama gue di channel Dynamic Ray Ya kali ini gue bakal bahas Ultraman Blizzard episode 7 Episode yang cukup seru kali dari gue, bahkan episode kali ini terbilang serius Yang kemarin-kemarin ada lawak plus ada poso absurd dari Blizzard Sekarang bener-bener gak ada full kecerita episode kali ini ya Jadi langsung aja kita bahas Ultraman Blizzard episode 7 Di markas kar, para anggota tengah kepanasan karena cuaca yang sangat panas disana Terlihat sih, tempat gue aja panasnya luar biasa Cuma disini kalau panas, panas banget, kalau dingin, dingin banget Ya gitu lah Genta juga disini membaca sebuah buku gitu Buku yang berjudul Mata Kaiju Yang dibuat oleh Kazunori Yokomine Nah, bapak Kazunori di episode kali ini juga memiliki peran yang cukup penting Dan dia juga adalah guru dari Genta dulunya Dijelaskan juga bahwa Kazunori Yokomine adalah mantan profesor Akademi GGF dan peneliti Kaiju yang terkebuka Panduan penanggulangan Kaiju dari GGF dibuat berdasarkan draft yang ditulis oleh beliau Keren juga sih Ngkong ya Genta juga bilang bahwa kuliah umumnya sangat menarik Bahkan para Kaijuologis atau ilmuwan Kaiju dari seluruh dunia hadir Bahkan Genta sempat menjadi muridnya juga Tentu hal tersebut membuat Terwaki juga terkejut Mendengar bahwa kaptennya ternyata adalah murid seorang peneliti Kaiju yang terkemuka Genta dan gurunya ini yaitu bapak Kazunori bisa dibilang mempunyai hobi yang sama Yaitu suka memancing Maka dari itu, dari sana mereka berdua ini cocok Ya adalah gitu ya relasi antara guru dan murid Kemudian menampilkan scene bapak Kazunori ini ada di sebuah hutan sepertengah mencari sesuatu Sampailah di saat dia terjatuh dan terguling-guling dia menemukan sebuah danau Yang benda danau itulah yang dia cari Itu pingga masih aman kah? Nah ternyata bapak Kazunori ini membawa sebuah gelang di tangannya Dimana setelah itu dengan gelang yang ada di tangannya Dia mencari lekom tangannya ke air di danau sebelumnya Dan kemudian ya kayak panah gitu lah ya Dimana disitu gelangnya kayak menyerap energi tertentu Sampai-sampai bisa membuat bapak Kazunori ini pingsan Dan di atas langit ada sebuah pelangi yang muncul namun dalam keadaan terbalik Kembali lagi ke Markaskar Disini mereka membincangkan tentang perkembangan baru untuk Ergaron Tindak lain adalah Ergaron Motsu yang siap debut di episode minggu depan Dikatakan oleh Bando disini masih ada beberapa masalah di beberapa bagian Sehingga untuk sekarang gak bisa dipakai dulu Dan ketujungannya Bulan depan udah bisa dipakai gak nih? Cuma tentunya Bando ya disanya dulu Takutnya maksain diri lagi Tapi dia bisa minggu depan ya udah debut aja tuh Apakah timeline-nya satu bulan setelah episode 7? Waduh kecepat gak sih? Tapi ya bisa juga karena ada keadaan terdesak Jadi dia mau gak mau harus bisa dipakai seadanya dulu Kemudian Emi ada mengabarkan tentang pelangi terbalik sebelumnya Dan ternyata sudah ada sekitar seminggu Dan banyak bermunculan juga di Jepang Karena disini terkait pelangi-pelangi Gento pernah ingin bertanya kepada gurunya yaitu Bapak Kazunori Yokmina tadi Karena disini juga ada sangkut-sangkutnya sama beliau Ya Bando ini kan juga ya penelitik kaju terkemuka Jadi ya Bando juga bisa tahu tentang ini Disini pun Gento bersama Pak Kazunori Memancing bersama dan jelas Ada perbicaraan kecil antara guru dan murid ini Dan jelas Gento menghampiri Bapak Kazunori di ini Bukan cuma untuk reunin aja Tapi juga ingin mengetahui tentang pelangi barusan Dimana gak dikatakan Bapak Kazunori juga pernah menelitik tentang kaju yang ada kaitannya dengan pelangi ini Dan ini juga ada kaitannya sama masa lalu atau masa kecil dari Bapak Kazunori Dimana para penduduk desa dulunya Melakukan sebuah ritual untuk meminta hujan Kenapa gak solat istisko aja Nah kejadian masa kecil Bapak Kazunori ini sama persis Sama kejadian di episode kali ini Yaitu panas yang luar biasa yang menyebabkan kekeringan Dikatakan juga di masa lalu nya Bapak Kazunori Gatau itu emangnya atau lain-lainnya ya Intinya disini dikatakan Nijikagachi disebut sebagai Dewa Langit Nijikagachi membawa hujan ke tanah-tanah yang tandus Tapi dikatakan juga Jika ada kejahatan di dalam hati seseorang Maka hujan akan menjadi sebuah badai Dan menjadi suatu bencana Dan yaitu mungkin Penjelasan singkat dari Bapak Kazunori Perihal si Nijikagachi ini Namun Bapak Kazunori berpendapat bahwa Nijikagachi ini adalah Alam itu sendiri Sosok yang ditakuti Dan pantas dihormati Disini beliau gak ngecap Langsung ini tuh kaju Ya singkatnya dari pendapat beliau ini Nijikagachi itu adalah Dewa Dulu katanya banyak Dewa seperti itu Namun kebanyakan orang sekarang Tidak mempercayainya Dan itulah yang beliau sebut Sebagai puncak kosombongan dari manusia Disisi lain Di sebuah pegunungan Di Gunung Fuji Ada ledakan dari air yang terjadi Dan sebuah danau Air disana tiba-tiba surut Dan dari situlah memunculkan Sesosok kainju Yaitu Nijikagachi Tim Skat pun langsung dikerahkan Untuk menyerang monster tersebut Namun beberapa serangan Bener-bener tidak ada yang berpengaruh Terhadap Nijikagachi Nijikagachi ya disini santai aja Bahkan gak ada gerak Pas ditembak Bahkan Ergaron yang menggunakan Ergannya Masih tidak mempan Barulah kemudian Nijikagachi ini Bergerak yang dimana ini ternyata Adalah rencana dia Nijikagachi pun disini menghirup semua Yang ada di sekitarnya Disana Nijikagachi ini menghirup sesosok tadi Ergaron yang ada di hadapnya Duga mau terhisap Dan pilotnya yaitu Bantu dan wakil Kapten Terwaki Tiba-tiba sakit kepala Dan dari menghirup apa yang ada Di sekitar Nijikagachi Nijikagachi disana Dapat membuat sebuah awan hitam Dan kemudian menurunkan hujan Nah ini juga nyambung Sama cerita Bapak Kazunori sebelumnya Apakah ini anugerah Atau malah bencana Karena jika ada kejahatan Di dalam hati seseorang Maka hujan akan menjadi badai Dan akan menjadi sebuah bencana Karena barusan Nijikagachi ini Ditempat-tempat Dan diserang-serang Setelah kejadian sebelumnya Disini Tim Skart Meneliti tentang Nijikagachi Dimana sebelumnya Dia menghisap Atau menghirup sebuah udara Nah dengan cepat Turunlah sebuah tekanan Yang dapat membuat awan gelap Yang dapat membuat hujan sebelumnya Yang mengekipan sakit kepala jelas Karena penurunan tekanan ini Nijikagachi juga terus berjalan Dari kota ke kota lain Dengan membawa hujan yang dia buat Disini juga Emi Semat meneliti tentang Legenda rakyat Jepang Dan dari sana dia menemukan Legenda tentang Nijikagachi Yang disebut sebagai Dewa Ular Pelangi Dikatakan juga perlu ritual Untuk memanggilnya Ya mirip-mirip sama diperlain Sebagiannya Bapak Kazunori lah ya Dikatakan juga Pada zaman dahulu Tujuh warna jatuh Dari langit dan menghanguskan tanah Tujuh warna jelas pelangi tadi Dan disini katanya Menghanguskan tanah Waduh Lagi-lagi Disini pun Gento kembali Menghampiri Bapak Kazunori Untuk mengetahui lebih detail Tentang Nijikagachi Disini engkau masih mancing aja Padahal ke danu udah genting gitu Malah nyantai sambil mancing Nah disini terjadi perbedaan pendapat Tentang kaiju dan manusia Antara Gento dan Bapak Kazunori Sama-sama Bapak Kazunori Mengungkap Ini intetanya bahwa Dialah yang memanggil Nijikagachi tersebut Beliau juga bilang Bahwa tempat tinggal dia Yaitu kota Hidora ini Dikatakan pada zaman dahulu Kota ini sempat mengalami reset Beribawah kekuatan Nijikagachi Dan dia mau membuat Reset itu lagi Dengan hujan itu katanya Akan memusnahkan segalanya Dari perandaban Dan lain sebagainya Hingga kain dan bumi Akan kembali Seperti zaman dahulu kala Ini juga nyambung sama sebelumnya Dimana katanya Katedi menghanguskan tanah Menghanguskan tanah Yang maksudnya Melakukan reset ini juga Gento yang mendangkan itu Jelas gak akan membiarkan itu terjadi Dan memilih untuk menangkap Burunya atau Bapak Kazunori ini Kemudian Gento sempat diserang oleh beliau Sampai rebahan di atas batu Di markas kart Para anggota lainnya Menganalisis pergerakan Nijikagachi Dimana sudah terbentuk 7 topan atau badai Di beberapa tempat di Jepang Mencapai 990 hektopaskal Kemudian Gento mendatang Dan mengatakan Bahwa bisa saja Akan lebih buruk dari itu Dan pada yang tergesa Gento pun menyuruh Bando Untuk mengirim Ergaron Dan dia akan menjadi pilot Bersama Andri Disini pun Ergaron berhadapan Dengan Nijikagachi Memang disini Ergaron Gak ada apa-apanya Sama sampai Earthfire Yaitu sebenarnya terkuat dari Ergaron aja Gak mempan Dan kemudian dengan kekuatan gelang aja Dari Bapak Katsunori Disitu dapat membuka Armor yang ada di wadah Nijikagachi Waduh ini bentuknya Jadi lebih ngeris sih Apalagi terkenal kayak Juno guys Disini dia dapat mengeluarkan Serangan terkuat dari Nijikagachi Mungkin ini yang terkuat ya Mungkin Dimana dia sempat mengumpulkan Sebuah energi Ke bagian atas kepalanya gitu Dan kemudian menembakannya Ke target Dan jelas serangannya pelangi disini ya Serangan pelangi tersebut juga Tidak bisa Dianalisis oleh Bando Seakan-akan itu tuh ya Energi asing gitu Gak orang yang terkena Pesan antarabut pun disini jelas Terkapar Dan Andri disini Pingsan Untungnya disini Blazer Brace muncul Dan kita pun berubah Menjadi Ultraman Blazer Awal Blazer muncul itu cukup unik sih Dimana yang gue liat Itu kayak aneh su juga loh ya Ya kayak jadi bola energi gitu Barulah kemudian Jadi bentuk Ultranya Paterungan singkat Tentara Blazer dan Nijikagachi pun Terjadi Dan membelajar disini Masih belum bisa mengimbangi Nijikagachi Walau dengan cara beratang Blazer yang agresif Tetap disini gak bisa Masih damage yang bisa membuat Nijikagachi ini terpojok Sampai Blazer mengeluarkan Spiral Barretnya Dan akan beradu Dengan serangan pelangi Dari Nijikagachi Namun Tetap Spiral Barret Blazer Tidak mampan terhadap Nijikagachi Yang ada malah Blazer Yang terkapar Dan akhirnya Nijikagachi ingin kembali Menembakkan serangan pelanginya lagi Kayaknya jurusnya cuma itu doang deh Itu mulu yang dikeluarin Dan ya Di saat serangannya Ada di hadapan Blazer Disini Blazer memutuskan Untuk mundur dan menghilang Dan disini juga menjadi kekalahan Dari Ultraman Blazer Untuk pertama kalinya Blazer mundur mungkin Bukan tanpa alasan Mungkin ya Dia udah tau Kalau dia maksain buat gurur lagi Dia sama Tianto Bakal gak baik-baik aja Jadi ya Naluri Blazer sebagai pemburu Dia udah tau Kemana waktunya mundur Dan kemana waktunya Buat melanjutkan pertarungan Badan semua Ultra lain Yang apa-apa Aku tidak menyerah Mungkin karena Blazer ini Soap memburu Makanya dia Milih mundur terlebih dahulu Kembali lagi ke Bapak Katsunori Beliau disini mengatakan Dunia baru akan dimulai Lagi-lagi mengacu Pada riset Atau yang menghanguskan Tanah sebelumnya Gentung juga diperlihatkan Terkapar di sebuah hutan Karena ya udah kalah Melawan Jika Gachi sebelumnya Dan ya Episode 7 pun Habis Oke Yaitu dia Untuk Ultraman Blazer Episode 7 Gimana menurut kalian Bener-bener Episode yang serius Kalau dari gue Gak ada lagi tuh Yang lawakan Sama pose absurd Dari Blazer Dan memang Ending di episode ini Gantung Karena ya Bakal lanjut lagi Di episode yang kedepan Yaitu episode 8 Dan jujur Episode 7 ini Episode paling suruh Setelah episode 4 kemarin Kalau dari gue Kalau dari kalian gimana guys Ya Untuk episode 8 Akan berjudul Rainbow Appearance Part 2 Akan menjadi puncak Dari Ninja Gachi Dan akan menjadi debut Dari Garamotsu Tidakannya itu Ada juga jurus baru Dari Blazer Yang akan debut Di episode 8 Yaitu Rainbow Korin Terlihat akhir scene preview Blazer sempat meraih pelangi Yang kemungkinan Blazer mendapatkan Ninja Gachi Stone Hasil mengambil energi Dari pelangi terbalik Mungkin Dan untuk kemarin Gue bahasnya Gak janji ya Kalau gue bisa bahas Bakal gue bahas Kalau bisa Oke Oke Udah lama Ini video Jadi ya Dadah